Halo selamat malam sobat mandor dimanapun kalian berada dimanapun planet kalian berada Selamat datang di channel mandor segeris channel berisikan unboxing unboxing Daycash khususnya Daycash American atau USDM bagi yang baru pertama kali nonton mungkin bisa habis ini nonton video-video sebelumnya video unboxing ya baru beberapa lah baru beberapa Daycash yang mandor unboxing maupun Unlister jadi jangan kaget kalau disini tidak ada Jepang-Jepangan jarang maksudnya karena kebanyakan daycashnya mandor itu Greenlight Master yang berbawa-bawa Amerika jadi selamat datang buat kalian yang baru aja gabung disini bagi yang mau nge-like terima kasih enggak juga enggak papa mau subscribe terima kasih enggak juga enggak papa pokoknya santai aja Oke kita unboxing buat hari ini salam mandor tampan Oke sobat mandor Oke sobat mandor now unboxing Master Master Hammer mungkin beberapa waktu lalu kita sudah unboxing Master yang versi wagon yang panjang ya yang cabin sampai belakang kali ini Master yang double cabin belakangnya bug terbuka Oke ini adalah versi Hammer H1 jadi bikinan Master made in China ya kalau nggak salah ya ini secara overall nah ini nih blueprintnya overall sih pengalaman mandor itu dengan Master cukup bagus ya detailnya oke ya worth it lah dengan harganya worth to buy oke 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 sekarang kita buka masih segel ya oke oke sekarang kita buka masih segel ya nah ini di Master bro ini mandor dapet PO dari di Om Ivan atau Biggerage 29 beliau domisinya di Jakarta Jakarta Barat Grogol kalau nggak salah di Grogol oke oke kita dapet kita dapet kertasnya hammer H1 alias hammer yang versi pertama ya keluaran pertama kita buka bro wih wih cakep banget bro dilihat detail luarnya ini bawahnya dibaut ya nanti kita unscrew tuh detail depannya lampunya bukan cuma totolan itu Mika lampu depannya headlightnya terus disini ada apa sih namanya tau tau bar tau hits apa hits apalah itulah buat mungkin buat menarik buat nyantolin apa shekel apa ya namanya lupa mandor tuh detailnya pintu samping ini non openable ya pintunya nggak ada yang bisa dibuka Master biasa dan bannya nggak bisa belok nggak kayak merek gcd biasanya gcd itu bisa belok terus ini ada ban serep spare tiresnya di belakang ini bug terbuka kita unscrew dulu oh ini di base itu tulisannya master hammer H1 1 banding 64 atau mini scale ini unitnya overall angka 1 sampai 10 ya 9 lah untuk hammernya master ini nilainya 9 kalau menurut mandor terserah kalian mau nilai berapa terserah suka-suka mandor nggak akan maksa terus disini punya aksen roll bar di bodi di belakang ini bahannya plastik ya sama dudukan si ban serep juga plastik ini gampang mentiung nih hati-hati ini gampang patah ini kelihatan terus wuss detail bawahnya ini loh si cucunya untuk kenal pot detailnya oke terus di bawah juga ada tulisan master hammer H1 dan ini modelnya bukan rivet ya ini pakai skru jadi mau ganti-ganti velg mau diceperin bisa gampang ini kayak gini terus ada di atas itu lampu tembak ini plastik semua gampang patah ini jelas roll bar nya untuk kaca depan ini bisa dibuka nggak ya oh nggak bisa ini keras ini mungkin bisa cuma jangan dipaksa nanti sakit terus ini bumper depan front bumper ini nutup sampai ke cup mesin jadi si hammer ini dia buka cup mesin akan ke depan jadi satu cup mesin ini buka ke depan seperti yang punya military yang lalu mandor sudah unblister johnny lightning yang military HMMWV itu Humvee militer atasnya ada machine gun mungkin bisa nonton di video sebelumnya ini velg nya itu plastik ya bannya karet sama semua seperti produk produk master cuma ini kok agak seret ya nggak semulus yang hitam yang lalu unboxing kita unboxing di video yang lalu ya ini spionnya juga plastik tapi ini rigid cuma kayaknya gampang patah ini ada aksen cerminnya juga loh tuh ya kan keren kan keren lah master kok oh untuk yang mungkin hanya harga ini kemarin PO nya itu sekitar 325 ribu nggak tau ya sekarang kalau ready biasanya sih masih harga-harga PO banyak yang sekarang kayak gitu ya karena kita ini sekarang ini PO itu bukan menjadi yang spesial ya harganya sama dengan harga ready jadi buat apa PO sebenernya cuma ya ya gitu lah sekarang agak males ya jadinya ya mungkin ini salah satu kalau kesah kepada seller-seller yang suka jual barang harga PO nih terus spesialnya PO apaan kalau open PO ya kan mungkin bisa kek dinaikin harga Rp10.000 Rp5.000 jadi kita ini yang PO PO ini merasa spesial terus oke balik lagi ini ada aksen shockbreaker seperti di hammer yang sebelumnya yang master juga tuh kan kelihatan merah itu ulirnya tapi itu cuma aksen ya ini rodanya nggak bisa dimainin ini agak longgar ini dia nggak panunya axlenya nggak pas panjang ini mungkin bisa di ada aksennya tuh ada ada apa coil springnya belakang juga ada coil springnya cuma lampunya ini nggak kelihatan ini ya agak tuh 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 kelihatan dikit dong emang nih pencahayaannya kurang terang nih terus lampu belakang dari Mika juga bukan totolan ya nggak bisa dibuka pintunya juga nggak ada yang bisa dibuka keren master what a stunning job keren 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 coba mandor ambilin master yang ah koleksi hamvi nya mandor mandor ambilin bentar nah ini dia temen temennya nah ini yang military punya johnny lightning kelihatan ya ini ada si ini nih ada si Heru nih namanya Heru blewah dia tuh numpangnya ya numpang video ya nah overall semuanya exact 1 banding 64 skalanya ya sama yang hitam ini sama-sama master bedanya cuma cabinnya dia lebih panjang tuh kan lebih panjang dia cuma wheelbase nya overall sama beda di velg beda di velg ya aduh nggak bagus nah beda di velg dia tapi secara wheelbase sama cuma panjang cabinnya aja yang beda sebenernya ini belakangnya juga harusnya bisa dibuka sih cuman jangan dipaksa nanti sakit oke sekian dulu video dari mandor kali ini unboxing master hammer H1 1 banding 64 terima kasih buat yang nonton mungkin yang mau ngelike terima kasih nggak juga nggak apa-apa mau subscribe terima kasih nggak juga nggak apa-apa sampai jumpa di video mandor berikutnya salam mandor tampa salam mandor salam mandor salam mandor salam mandor